Gak cuma Nokia, iPhone juga pernah gagal di pasaran loh. Gak percaya, buktiin yuk. Dunia HP atau smartphone emang gak ada habisnya gengs. Setiap bulan, brand smartphone selalu mengeluarkan produk teranyar mereka. Hal ini dilakukan agar brand mereka tetap eksis di pasaran. Gonta ganti HP sendiri udah jadi hobi untuk kalangan pecinta gadget. Tujuannya adalah agar mereka tetap mendapatkan fitur terbaru dari brand kesayangan mereka. Walau diminati oleh banyak orang, tapi ada loh HP yang gak laku di pasaran. Dan yang bikin aneh, HP ini datang dari brand besar seperti Samsung dan Apple. Mulai penasaran? Tonton video ini sampai selesai ya! Pertama, Samsung Galaxy Note 7. Ada yang bilang kalau Samsung Galaxy Note 7 adalah smartphone yang paling buruk dalam sejarah Samsung. Hal ini disebabkan oleh animo masyarakat yang sangat tinggi pada smartphone ini. Belum lagi nama besar dari Samsung yang sudah dipercaya oleh banyak orang. Sayangnya, ekspektasi memang tak seindah realita gengs. Samsung Galaxy Note 7 menjadi satu-satunya HP yang dilarang untuk dibawa bepergian lewat udara. Karena baterainya yang rentan panas, terbakar, dan meledak. Hal ini diperparah dengan adanya laporan ledakan HP Samsung oleh para pengguna. Akibatnya, Samsung harus menarik smartphone ini dari pasaran dan mengganti rugi para pembeli tersebut. Bisa bayangin dong sebesar apa kerugian yang dialami oleh Samsung saat itu? Belum lagi kredibilitas mereka yang langsung menurun drastis. Kedua, Nokia NJ. Siapa sih yang gak kenal dengan brand fenomenal ini? Bisa dibilang, Nokia adalah HP yang sudah digunakan oleh hampir semua orang gengs. Pada 7 Oktober 2003, Nokia merilis salah satu HP andalan mereka, yaitu Nokia NJ. HP ini digadang-gadang sebagai HP dengan inovasi terbaik saat itu. Soalnya, NJ memiliki desain mirip konsol game yang sangat unik. Nokia NJ juga sudah dibekali OS Symbian V6.1. Terlihat sangat menjanjikan dong. Nyatanya gak gitu gengs. HP yang dirancang untuk bermain game ini ternyata tidak nyaman digunakan. Karena tombol pada HP ini tidak optimal saat digunakan bermain game. Banyak pengguna yang melakukan komplain pada Nokia. Alhasil, nama baik Nokia saat itu benar-benar rusak gengs. Motorola Aura R1 Waktu kalian melihat visual dan desain dari HP ini, kalian pasti bingung. Apa sih maksud dari HP ini? Tenang gengs, kalian gak sendirian. Soalnya, banyak kritikus dan pecinta gadget yang mengeluhkan hal yang sama. Hal ini karena bentuknya yang aneh dengan layar berbentuk bundar dan kecil. Yang bikin tambah bete lagi adalah harganya yang dipatok Motorola untuk HP ini sebesar 2.000 USD atau setara dengan 18,8 juta rupiah. For your information, HP ini rilis tahun 2009. Bayangin, kalian ngeluarin duit 18 juta cuma buat HP kayak gini. Emang rela? HP ini sendiri dapat julukan dumb phone loh. Keempat, Microsoft KIN1 & KINSU Kalian tau gak sih, selain mengeluarkan software dan laptop, Microsoft juga pernah merilis HP buatan mereka. Yaitu Microsoft KIN1 & KINSU yang mulai beredar di pasaran pada 14 Mei 2010. Sayangnya, dalam waktu 2 bulan, Verizon berhenti menjual HP ini karena penjualannya yang buruk. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah iklan HP ini yang dianggap tidak pantas karena diduga mempromosikan seks. Dan yang kedua, karena Verizon Wireless dianggap gagal dalam mempromosikan handphone ini. Alhasil, alokasi dana 1 miliar USD yang diberikan Microsoft untuk investasi dan pengembangan platform Microsoft KIN terasa sia-sia. Kelima, iPhone SE Siapa yang bilang kalau Apple gak pernah gagal? iPhone SE buktinya? iPhone SE atau Special Edition adalah HP yang dirancang oleh Apple khusus untuk para fanboy mereka. Hadir dengan ukuran yang kecil dan nyaman dalam genggaman, nyatanya gak membuat HP ini sukses di pasaran? Hal ini dikarenakan para pengguna lebih memilih untuk membeli iPhone 6 atau bertahan dengan iPhone 5. iPhone SE dianggap kurang worth it untuk digunakan. Itu dia 5 HP yang pernah gagal di pasaran, gengs. Mulai dari alasan desain, fungsi, hingga harga yang tidak masuk akal menjadi alasan kegagalan mereka. Dari kelima HP di atas, HP apa yang sudah pernah kalian coba langsung? Tuliskan di kolom komentar ya! Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Jalan Tikus supaya gak ketinggalan informasi terupdate dari Mbak JT. See you on the next video! Bye-bye! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Terima kasih telah menonton!